Halo Youtuber, untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan alamat AdSense-nya, simak terus video ini ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu di channel DM Boyung ya. Dan jangan lupa video ini di like lalu di share ke berbagai sosial media jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat ya. Untuk kalian yang belum mengisi alamat AdSense dengan benar, ataupun sudah mengisi alamat AdSense namun teman-teman ingin menggantinya, nah di kesempatan kali ini DM Boyung ingin menjelaskan bagaimana caranya untuk mengganti alamat akun AdSense kalian ya. Karena nanti jika pendapatan kalian sudah mencapai ambang 10 dolar, maka pin AdSense kalian akan mulai dikirimkan oleh pihak Google AdSense ke alamat yang kalian cantungkan di Google AdSense kalian ya. Oleh karena itu, untuk pengisian alamat Google AdSense ini sendiri, teman-teman harus mengisikan alamat yang baik dan benar ya, atau alamat yang valid, agar nanti pihak Google AdSense akan mengirimkan envelope yang berisikan pin AdSense ke alamat kalian. Karena jika nanti teman-teman salah mencantungkan alamat di Google AdSense, itu akan menyulitkan pin AdSense itu sampai di alamat kalian ya. Untuk teman-teman yang belum tahu seperti apa pin AdSense ini, jadi di sini, pin AdSense ini merupakan lembaran envelope yang dikirimkan dari pihak Google AdSense kepada kalian yang berisikan tentang pin untuk memperifikasi penghasilan ataupun pendapatan di Google AdSense kalian ya. Jadi, haruslah kalian isi dengan benar agar pin AdSense itu sampai kepada kalian dan tidak nyasar ke tempat lain ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita ikuti video penjelasannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke video penjelasannya. Di sini, teman-teman bisa masuk dulu ke browser ataupun bisa juga teman-teman mengaksesnya dari Google Chrome ya. Dan setelah teman-teman masuk ke Google, di sini teman-teman harus pastikan dulu jika teman-teman telah login dulu di akun Google menggunakan akun YouTube kalian ya. Nah, jika teman-teman telah memastikan telah login di akun YouTube kalian, di sini teman-teman yang menggunakan HP silahkan ubah dulu layarnya ke tampilan situs desktop ya. Jadi, untuk kalian yang menggunakan Android silahkan teman-teman ubah dulu tampilan layarnya menjadi situs desktop ya. Oke, langsung saja kita masuk di Google dan kita ketikkan di sini AdSense ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah dan kita cari AdSense ya. Nah, di sini langsung saja kita klik. Kita tunggu saja ya, teman-teman. Dan setelah kita masuk di tampilan AdSense ini, lalu teman-teman perhatikan di garis 3 yang berada di pojokan kiri ini, di pojokan kiri atas. Silahkan teman-teman klik dan teman-teman scroll ke bawah. Lalu teman-teman cari pembayaran ataupun payment ya, teman-teman. Langsung saja teman-teman klik. Nah, setelah di bagian payment ini atau di tampilan payment ini, teman-teman bisa lihat sendiri jika ada tulisan Your Earning ya, teman-teman. Ataupun ambang pembayaran. Nah, di sini artinya apa? Di sini penghasilan dari AdSense kalian itu bisa diambil jika minimal telah mencapai ambang pembayaran sekitar 1.300.000 atau setara dengan 100 dolar ya, teman-teman. Jadi, jika belum sampai di batas ambang pembayaran 1.300.000 ataupun setara dengan 100 dolar, di sini teman-teman tidak bisa mencairkan ataupun mengambil penghasilan AdSense dari teman-teman sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita scroll lagi ke bawah seperti ini dan kita cari setting ataupun pengaturan ya. Nah, ini kita klik saja. Dan setelah kita masuk ke menu payment ini, di bagian ini, jika kalian merasa ingin mengubah alamat AdSense atau kalian belum mengisinya dengan benar, maka klik saja tanda pensil di sebelah kanan ini untuk mengganti alamat ataupun nama akun AdSense kalian. Dan silakan kalian isi di bagian ini dengan benar-benar ya, dan diisikan dengan data-data yang valid sesuai KTP kalian. Nah, untuk selanjutnya, jika kalian menemukan ada dua kolom pengisian alamat, di sini kalian tidak perlu bingung, karena ini diartikan jika kalian mempunyai alamat keterangan yang panjang, atau tidak pas lagi ketika dicantumkan di baris alamat 1, maka bisa menggunakan di baris alamat kedua. Akan tetapi, jangan kalian mengisi keduanya, yakni di baris alamat 1 dan alamat 2, dengan alamat yang berbeda, karena hal ini yang membuat pin AdSense kalian tidak dikirim atau tidak sampai pada alamat yang kalian cantumkan di Google AdSense ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi, di sini Dembuyung telah mengubah alamat dan nama akun AdSense Dembuyung ya. Nah, jika teman-teman telah selesai mengubah nama dan alamat akun AdSense teman-teman, di sini langsung saja teman-teman scroll ke bawah dan teman-teman klik simpan ya, atau save ya teman-teman. Oke, sekian dulu video penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jadi, inilah penjelasan singkat tentang cara mengganti alamat akun Google AdSense ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih telah menonton!